Cukup lah Pak, mau test drive sebentar Disini Siap, siap, ready Suspensinya Pengeremannya juga dapet Oke lanjut teman-teman Kita preview sedikit Jadi mobil gramex militer ini Awalnya adalah mobil Yang dibuat sengak ya oleh DH Baru-baru ini Bang Karena tadinya gramex itu Adanya tipe 1.300 Kayaknya alasan yang lama Harus ada 1.5 Kalau 1.5 sebenarnya sih udah lama ada Bang Cuma memang segmentasinya Agak lebih kependam Kenapa? Karena orang lebih cenderung lari Ke luksionya kita di tipe D Karena di tipe D itu Lagi pula kenapa gini 1.500 ini adalah satu-satu keluarga Grand Mag Di tipe mini bus yang ada power steeringnya Jadi 1.5 DPS Bang Anggi Kenapa? Karena memang ya Banyak permintaan customer juga Sebenarnya sih itulah hebatnya Dianzu Grand Mag ini sangat hebat Kenapa? Karena yang 1.300 tanpa power steering pun Laku keras di pasaran Sudah banyak corporate-cor corporate itu melakukan pembelian Pasti belinya Grand Mag mini bus Atau Grand Mag Blink van-nya kita Seperti itu Bang Anggi Itu tanpa power steering Nah sekarang 1.300 Lebih high class lagi Di tahun 2023 ini Ini salah satu yang memang Eh 2022 kemarin Itu setelahnya memang Salah satu mobil yang Mengalami minor change Bang Anggi Selain ada si Grand-nya kita kan Sudah mulai berubah facelift Terus di island-nya berubah total Di Grand Mag ini Hanya minor change aja perubahannya Mungkin paling ekstrim itu Di bagian peleng kali ya Yang biasanya pelengnya hanya Biasa polos Sekaranya udah dibikin tuton Nah teman-teman Ini adalah salah satu puisi Yang sudah dilengkapi Sama remote Aku juga seperti ini Sudah alarm juga berarti Sudah alarm Sudah central lock juga Biasanya buat antar jemput anak sekolah Usaha catering juga bisa Antar jemput karyawan juga bisa Biasanya sih kebanyakan Lebih kesitu sih ya Kenapa ini sekarang Mulai digiatkan lagi yang 1.500 Karena memang mungkin harga luksyo Udah mulai agak tinggi nih Betul harga luksyo kan naik terus ya Betul Ini masih di bawah 200 jutaan Kita check bagian interiornya Oke teman-teman Kita udah masuk ke dalak interiornya Ini waduh Lentang banget ya Iya nih Enak nih Nyaman loh Ini baru 3 orang nih Tiga orang nih Aduh Gak salah deh pilihannya ya Grandmate nih Bangku juga lebih enak sekarang Lebih empuk lebih empuk sekarang Bagian joknya jauh lebih empuk Terimbang yang lama Terus juga bagian interiornya juga Memang lebih mudah juga sih Yang lama mungkin Terlihat simpel nih Sudah banyak-banyak Ada holder-holder Tambahan cup holder Terus juga udah mulai Audionya juga udah mulai bagus nih Salah satu audio yang branded juga nih Kalau udah tau Pioner Pioner Pasti kualitasnya juga udah di atas lah Di atas rata-rata Ini tampilan speedometer Speedometer Ini apa nih Sen hazard Oh betul Posisi Sneling ya Posisi juga Posisi di tengah Ini enaknya nih Ini kalau pacaran Atau laki dini Bisa senggol-senggol Senggol-senggolan kaki Gak kelihatan Kode mah Kode minggir-minggir Minggir-minggir Gitu ya Oke Ada cup holder juga Satu Disini ya Dua ya Kalau untuk driver Ini bisa taruh minuman disini Dan disitu Jadi enak Gak tanda kawasan Nah ini buat driver Yang bawa-bawa berkas Ini dokumen Sudah disiapin Ininya nih Jadi berkas gak terbang-terbangan Disini kan Karena kita surat-surat jalan Segala macem SPK bisa disini Nanti Itu Cup holder juga Sudah ada Ini lampu Aminnya Sun-pacer-nya Kita akan tes Mobil ini bang Biar tahu semua Wah gini boleh ya Ini mesin baru juga sih Kayaknya bang Anggi Bener Ini udah VTI ya sekarang juga Coba kameramen langsung Dihambil alih Bungi tadi Eh Udah diem aja Ikut merasakan dulu Suspensi-suspensinya Kita coba Ini bisa gue majuin Sampai sini Sampai sini Posisi Ke atas juga Ini masih ada Satu jam kalah Nyaman lah Gak terlalu pendek Sampai 180 Masih aman Ini udah bisa nyalahin Masukin pisi satu Dan pisi Asinya juga udah mulai Asinya dingin nih Dari pertama Nyalah udah pasti dingin Ini apa namanya Rampangan Tes tarikan Uh Gila Gila Tarikan itu Responsif banget ya Kaget sih Ini responsif banget Ya ini Bentar Ini banget Ini banget Enteng kan Satu tiga aja Enteng Ini kasih power steering Tambah lebih enteng lagi Manuvernya Lebih enak Ini Tapi Kekurangan Ini gak ada Kamera Mundur bang Atau Sensor kamera Ini gak ada Eh parking Di jauhan kalau Kamera ya Itu mah tinggal minta Mas salesnya aja Bonus sensor parkir Sensor parkir Ini mobil dealer nih Gapapa Kita Kita tes Kita tes aja dulu ya Jarang-jarang Tolan Selesai lagi nih Nunggu gue genta Siap kamera Kameramen Siap Wih Wih Gila Ngepot Ngepot ya Waduh Keren-keren Ini Waduh Gila Tarikannya enak Otomatis Ke penumpang Ini kan gue Kalo penumpang ya Maksudnya Ini kan Tujuh orang Tujuh orang Lebih lah Memang Ini kan settingannya Itu kalo Minibus Sebenarnya dari bangku Itu bisa Ini settingan 8 Kecuali Yang paling bawah Yang 1-3 Yang D-Eva Itu bisa 9 Tapi kalo model yang gini Model yang F-E-F Memang 8 Settingannya 8 Penumpang Memang sih masih Standar sih Ya untuk kelas Semi Niaga Seperti ini Pake pengorangan bisa Tengiaga Ya cukup lah Dengan Apang-apang Sepake power window Nah apang-apang Kita memang Carinya segmentasi Beli mobil ini Tujuhnya buat komersil lah Itu kan Buat tujuan komersil Yurkata nyari duit sendiri nih Mobil Posisi mesin juga disini Jadi untuk maintenance Juga enak Nah yang bedakan Dengan Grand Mag Pickup Itu di bagian Rem tangan Kalau Grand Mag Pickup Masih disini Rem tangannya Nah Minibus Sudah lebih nyaman Lebih nyaman disini Oke Kita cek Kita coba mundur Kayaknya Daripada desainnya Mungkin beli ini bang Bisa jadi opsi sih Ini masih penggerak roda belakang Penggerak roda belakang Tenaga udah pasti Jaminan lah Sayang nih Patnya Misalnya ada pati Sudah lagi Mas Andi Lagi Jangan ketek Mumpung di depan Abang selos Asli-asli Asli-asli Oke coba Kameramen keluar Coba kita cek Kita cek deh bang Tunggung saya Gualin di sini Padahal gak ada nih Mobil ini kita coba Nah kelakuan-kelakuan nih Kelakuan-kelakuan Nah Kita buka aja Buka aja nih Kalau dia kelihatan nih Tadi komposisinya Kita Mundur lu Mundur lu Mundur lu Sebuah mobil ini enak 1500 cc Power steering Penggerak belakang pula Ya kan Betul Apa ya Semoga Arak mudanya aja Pake ya Kayak gini Ini gue ambil lagi Belakang Cukup lah Pak Mau test drive sebentar Disini Dekasang Siap Ready Ambil lagi Suspensinya Pengeremannya juga dapet Iya Iya Keren keren sih Jadi Tarikan toksinya Juga bagus Iya Buat anak muda yang mau Out of the box nih Yang bosan Yang liat pake mobil itu itu mulu Boleh jadi pilihan sih Buat koko-koko Enak nih Rame nih Enak sih Bagi usaha Iya Betul Dia bisa Banyak-banyak Dari Grandmag Memang banyak Yang diperuntukkan Buat jadi Mobil toko Itu bisa Tinggal karoserika Kan Soalnya dia Bidangnya luas Jadi buat nge-branding Itu enak Dibagi-bagian bodinya Dari si Grandmag Ini Siap-siap Kita rampin dulu ya Kita pinggirin dulu Pak Kita pinggirin dulu Enak ya Kalau power steering Itu enteng Enteng Ya itu lah Mungkin kalau pilihannya Pake luksio Kan bodinya agak besar Betul Iya Karena orang beli luksio Karena memang Di Grandmag Belum ada power steering Bang Anggi Jadi dibuat layang 15 ini Berpower steering Oke Kita gas Tadi Kita Apa lagi Kita review Mungkin bagian Baris kedua Ya Baris kedua Boleh Oke Kita matiin dulu Asik Oke Luar biasa nih Luar biasa Udah lama Nggak naik Grandmag Ternyata Rasanya enak Ini kiri-kiri Ini kiri-kiri Ini kiri-kiri Ini kiri-kiri Ini kiri-kiri Ini kalau modal sedikit Tambahin power steering Sudah mobil mewah Sudah kayak kakak kita Yang Logonya V V Ini juga lebih lega Ya lumayan Enak bang Kuas gue bang Ini luas Ini gak bisa digeser lagi Oh enggak Udah Karena memang settingannya Ini juga gak nyentuh kok Ini udah full tadi Depan Ini gak full Nampis ini Ini kok gak nyentuh Mungkin Tambah dua orang lagi Masih bisa ya Tapi ya Tuh Tapi bisa sih Udah enak sih Tiga orang Masih bisa nyender Kayak gini Iya Karena settingannya kan Dua Tiga Empat Oke Jadi berapa tuh Dua Tiga Empat Jadi sembilan Lupa Karena baris belakangnya Ternyata dia yang model FH Jadi gak persopositas sih Gak over Gak over Ini juga ada hand gripnya juga Hand grip ada Wih Mantep loh Itu juga Walaupun Standar gak Mantep ya Bukan kaleng-kaleng ya Wih Keliatannya loh kaleng Ternyata enggak loh Bener Kita coba Cik apa Emang Kelakangnya kali ya Cik balis ketiga bang Anggi Ini memang Ada dua tipe kaleng-kaleng Ada yang pintunya ke atas Dan ke samping Betul Tapi kalau untuk yang ini Memang Kesamping semua Kesamping semua Dia swing Pintu swing Oh Pintu swing Orang bilangnya Pintu swing Ini sampai sini dong ya Iya Bisa sampai Itu lagi Pintu swing Oke Masih bisa Dan memang Joknya Saling berhadapan ini FH Ini gelar-gelarnya Tinggi juga nih bang Anggi Kita naik aja Ini harus Butuhin sedikit Sudah di atas Aduh Sudah kayak Kita mau healing Mau healing Enak 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 Untuk atap laponnya Juga udah Bukuh Enak sebenarnya Tapi AC-nya yang kerasa Nggak ya AC-nya berasa Karena memang Karena Karena kita produk Astra Bantuan Astra AC-nya udah terkenal Berbeda sama Kenapa? Karena ini produk lokal AC yang dibuat Di mobil di AC Itu udah sesuai dengan Kultur di Indonesia juga Oke Makanya kadang Kalau brand-brand yang Ada nih ada Suatu brand yang memang Berkelas lah Tapi AC-nya itu Dia nggak dingin Kenapa? Karena memang Itu biasa dipakai di Eropa Yang sudah dingin Nah kalau produk lokal begini AC-nya udah pasti dingin Karena memang Kulturnya kita ya Tau lah Dinginnya Orang kita seperti apa sih Gitu loh Kalau di Eropa sih Nggak perlu dingin-dingin Makanya jangan heran Kalau beli mobil Eropa nih Udah pasti AC-nya Nggak dingin Karena udaranya udah dingin Kalau beli produk-produk di AC AC-nya dijamin dingin semuanya Oke Pak Kita Ini Masih di bawah 200 jutaan Mobilnya multifungsi pokoknya Mau dibikin apa aja bisa Dibikin ambulan boleh Dibikin mobil toko bisa Harganya Duluar 100 jutaan Kalau simulasi kredit Mungkin DPDB termurah Bisa nanti diaturin lah Artikel komen-komen Atau jabri-jabri kita Berdua juga bisa Nanti kita simulasikan Oke Eh iya segitu aja Review Greenback 2015 Masa DPS Untuk pemesanan Kalian bisa hubungin aja Boleh Bang Sandi Di nomor berapa Bang? Di 0819 0675 2108 Atau follow di IG-nya Sandi Dian Sujakarta Siap Kita di jalan-jalan Biar Cina Kamu aja Cukup-cukup Bang Anggi Udah terkenal Autista Diatu Sambil memberikan promo-promo DP paling termurah Cicilan Paling terjangkau lah Dibadi yang lain Ya teman kita ketemu lagi Di next video Kita bingung komen Sama lagi Boleh komen di bawah Yang mau review apa Comment ya Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Di next video Dan Wassalamualaikum Sampai ketemu lagi